Dua orang pelaku pengedar pil terlarang dan ganja ke pelajar ditangkap Polres Bantul, Yogyakarta. Tersangka menjual barang haram kepada para pelajar secara online dengan akun palsu yang terus berganti-ganti. Harga murah membuat abad ini terus diburu para pemakainya. Dari tangan para tersangka, polisi menyitar lebih dari 3.600 pil psikotropika berbagai merek. Kepada polisi, tersangka mengaku barang haram hanya titipan dari temannya. Namun hingga kini belum bisa membuktikan pemilik sebenarnya. Di titipin alamat buat nurunin barang ini. Dibayar berapa? Jadi nanti kalau udah dikasih sama orangnya yang nitip, dikasih 100 ribu.